Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita jumpa dalam program kesayangan kita Cahaya Kasih. Bersama dengan saya, Pendeta Yohanis Legu, STH. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Sebab itu mari kita landasi kebenaran firman Tuhan dengan kita berdoa. Kita tunjukkan kepala kita berdoa. Bapak dalam kerajaan surga kami mengucap syukur. Hari ini setiap kami yang boleh mendapatkan kesempatan. Boleh menerima kembali berkat Tuhan lewat program Cahaya Kasih dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya kehidupan kami jika tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Sebab itu ya Tuhan hari ini kami rindu mendapatkan berkat firman-Mu. Biar semua kami boleh belajar, kami boleh mempraktikan sehingga kami hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dari hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Amen. Sudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan ini jika tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Sebab itu mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa penting. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Bahkan hari ini kita percaya kebenaran firman Tuhan itu selalu baru buat kita semua. Dan hari ini mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Masmur pasal yang ke-92 yang saya pilih dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran ala kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Saudara dari ke-4 ayat yang kita baca hari ini. Saya boleh memberikan tema sederhana supaya kita bisa mengerti arah apa yang Tuhan ingin bawa kita. Sehingga kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca boleh diberikan tema hari ini buat kita semua yaitu kehebatan orang benar di dalam Tuhan. Saudara jika kita renungkan penggalang kalimat ini. Maka kita tahu bahwa kita akan mengukur siapakah diri kita sebenarnya. Apakah kita sudah tergolong sebagai orang-orang benar atau kita masih berada dalam jurang yang namanya kebinasaan oleh karena dosa dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini ada pesan Tuhan yang penting buat kita semua boleh renungkan. Ada kehebatan di dalam kehidupan orang yang benar yang hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pemirsa cahaya kasih yang diberkati oleh Tuhan. Allah menegaskan dalam kehidupan kita bahwa dia membawa kita dari satu langkah ke langkah yang lain. Dia tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kenapa? Sebab Tuhan berjanji dalam kitab Yeremia dia berkata pasal 29 ayat 19. Bahwa rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sebab itu mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau rencana Tuhan itu rencana yang damai sejahtera, maka dia pun akan membawa setiap orang benar menikmati yang namanya kehebatan. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca pada hari ini kita akan belajar empat poin penting. Kenapa? Sebab kita harus belajar dari hal-hal kecil sehingga kita bisa menemukan hal-hal besar dalam hidup ini. Mirsa, cahaya kasih yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 13 berkata dalam poin pertama saya. Hari ini firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada poin pertama ini kita akan belajar bahwa orang benar itu bisa dikatakan hebat. Kehebatan orang benar itu pasti ada kalau dia hidup di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Dimana kita bisa mengukur kehebatan orang benar yang hidup di dalam Tuhan. Pohon yang pertama, Alkitab mengajarkan kita. Dari ayat 13 kita akan belajar tentang orang yang mau hidup di dalam proses. Jadi orang yang hebat di dalam Tuhan, orang yang mau hidup di dalam proses Tuhan. Kenapa seperti itu saudara? Ayat 13 dia menggambarkan kehidupan orang benar itu dengan dua contoh. Contoh yang pertama, orang benar itu diibaratkan seperti pohon korma. Nah saudara kita lihat sifat pohon korma sendiri ketika di dalam awal mereka menanamnya. Tradisi orang Yahudi atau orang Israel kuno bahwa mereka itu dalam bercocok tanam. Apalagi dengan poin pentingnya itu pohon korma. Ini pohon yang unik. Kenapa dia unik? Sebab dia tumbuh di padang pasir. Daratan Israel atau daratan yang ada di sana tidak seperti kalau kita bisa bayangkan wamenah dinginnya seperti apa. Kalau kita bisa bayangkan pucat bogor dinginnya seperti apa. Kalau kita bayangkan taman yang indah itu seperti apa. Tetapi bayangan itu jauh daripada apa yang pernah terjadi di kehidupan orang Israel. Mereka bertanam atau dalam poin penting hari ini kita belajar bagaimana tunas dari pohon korma itu bisa tumbuh di tanah gersang seperti itu. Itulah kehebatan Tuhan. Sebab kenapa? Orang Israel itu sudah terbiasa. Mereka pernah hidup dalam penjajahan. Mereka pernah hidup di bawah bayang-bayang kepemimpinan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mereka menjadikan budak ketika mereka terlepas dari Mesir. Mereka berjalan di bawah oleh Tuhan. Tetapi lihat, cara mereka merawat, menanam semuanya unik. Pohon korma saudara yang ditanam di sana, benih atau bijinya itu ditanam dalam kedalaman tertentu. Tidak hanya itu saudara, tetapi ditanam pula atau ditindikan dengan batu. Sebab dia harus mencari sumber airnya. Kalau dia sudah mendapatkan sumber air yang paling dalam, maka secara otomatis benih atau biji dari pohon korma ini, dia akan tumbuh sumber sebab dia menikmati seluruh air yang luar biasa. Dia akan mencari mata air itu, sehingga dalam pertumbuhannya tidak biasa. Tadi di awal saya katakan bahwa batu itu ditaruh di atasnya, ditindikan kepadanya. Aneh bagi saya atau bagi bapak ibu saudara untuk berpikir, kenapa benih yang biasanya ditanam mungkin harus lebih terawat, lebih baik. Tetapi ini benih yang luar biasa, harus ditindikan dengan batu. Nah saudara, ketika dia sudah menikmati yang namanya sumber air itu, maka cara pertumbuhan inilah yang harus diperhatikan. Dia akan menerobos batu yang besar itu, atau tanah yang keras, atau tanah yang tandus itu, sehingga dia mulai mengeluarkan tunasnya. Ketika dia sudah mengeluarkan tunasnya, maka dia akan bertumbuh besar. Tidak hanya bertumbuh besar, bahkan dia menghasilkan buah-buah yang begitu lebat. Maka saudara bisa lihat betapa besarnya pohon ini, betapa banyak atau lebatnya buah yang dia bisa hasilkan. Jadi saudara, tidak ada alasan Tuhan menciptakan di dunia ini segala macam jenis tumbuhan dengan keunikan tersendiri. Semua alam merancangnya. Jadi orang benar itu diibaratkan seperti pohon korma. Cara pertumbuhannya, dia boleh menerobos batu-batu yang besar. Contoh yang kedua untuk orang benar, yang digambarkan di sana adalah seperti pohon aras yang ada di Libanon. Alkitab berkata dengan jelas bahwa kehidupan orang benar itu digambarkan seperti pohon aras. Dia hidup di daerah Libanon. Dan kalau pohon ini dia bertumbuh, bukan di dataran seperti yang kita lihat hari-hari ini. Tetapi dia mungkin tumbuh di tebing-tebing. Dan kalau dia sudah bertumbuh, dia akan menjadi besar. Diameternya atau luasnya bisa sekitar 3 sampai 4 meter. Dan dia bisa mencapai 40 meter tingginya. Dan pohon ini tidak bertumbuh secara sembarangan. Tapi dia akan tumbuh secara lurus tinggi ke atas. Itu sebabnya kehidupan orang benar yang dikatakan orang hebat itu digabarkan dengan dua pohon ini. Bahwa ada pohon korma yang menerobos dari mulai tunasnya. Dia mengeluarkan tunasnya menerobos batu-batu yang keras. Yang kedua, ketika pohon aras itu digabarkan sebagai orang benar. Pohon ini akan mulai menjulang tinggi. Saudara ku diberkati oleh Tuhan. Pemirsa cahaya kasih. Tuhan tidak pernah merancang hidup saudara dan saya harus berada dalam sona nyaman saja. Tapi kita harus keluar dari sona nyaman. Dan kita harus berani mengambil risiko. Tuhan rindu. Tuhan sangat senang dengan orang yang mau melewati proses-proses dalam hidupannya. Mungkin kita bisa menikmati ada hari-hari senang dalam hidup kita. Ada hari-hari suka cita. Tetapi ada satu waktu saudara dan saya seperti Daud berkata dalam Masmur 23. Dia menggambarkan kehidupannya berada dalam lembah kekelaman. Dia harus melewati lembah yang gelap itu. Tidak ada harapan. Sepertinya tidak ada penolong bagi dia. Tetapi dia mau tegaskan di situ. Tuhan adalah gembala yang sejati. Yang menuntun dia kemana dia berada. Sebab itu saudara, Alkitab ini sangat jelas mau menegaskan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hebat di dalam Tuhan. Mari, yang pertama kita belajar untuk melewati proses. Proses ini mungkin sakit. Tetapi Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berjanji di sana bahwa sebab tujuh kali orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Apa yang terjadi dengan orang fasik? Alkitab berkata bagian yang kedua dari ayat yang sama. Tetapi orang fasik. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan sangat berbeda jauh. Kehidupan orang hebat atau orang benar yang dikatakan hebat di dalam Tuhan itu. Sekalipun ia jatuh. Alkitab berjanji. Atau Alkitab berkata. Dia akan bangkit kembali. Tidak sama seperti orang fasik. Dia akan menerima jalan buntu. Akan menemui hal-hal yang sulit dalam kehidupan dia. Bahkan dia tidak bisa bangkit kembali. Orang hebat yang berada di dalam Tuhan adalah orang yang mau melewati proses. Yang kedua saudara. Dari ayat-ayat ini yang kita baca. Firman Tuhan berkata. Mereka ditanam di bayi Tuhan. Akan bertunas di pelataran ala kita. Poin yang kedua. Kita mau belajar. Dari kehebatan orang benar di dalam Tuhan. Jika dia mau dekat dengan Tuhan. Apa susahnya saudara? Kita mau dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dalam pekerjaan. Tuhan memberkati saudara dalam usaha. Pendidikan anak-anak bisa berhasil. Anak-anak bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Tetapi banyak atau kerap kali orang melupakan Tuhan. Ketika sudah berada dalam puncak kesuksesan. Mereka seringkali tidak mau lagi berada dalam persekutuan-persekutuan. Yang awalnya membawa mereka. Menghibur mereka. Ada orang tua rohani. Ada yang selalu membimbing mereka. Dalam waktu kesusahan. Tetapi ketika timbul rasa kesombongan dalam dirinya. Ketika dia sudah berhasil. Maka dia melupakan Tuhan. Ini yang menjadi bahaya. Warning dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang benar itu. Dia akan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Alkitab berkata dalam Masbur 62 ayat ke-1. Firman Tuhan berkata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Jadi orang yang mau menerima. Keselamatan daripada Tuhan. Orang yang mau dekat dengan Tuhan. Akan selalu berada di dalam kesuksesan yang luar biasa. Kesuksesan itu tidak hanya berbunyi. Anak saya bisa selesai kuliah. Anak saya bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar. Saya bisa sukses di tempat ini. Tetapi kesuksesan dalam kehidupan kita. Adalah kalau kita mau berada di dalam Tuhan seterusnya. Dalam hidup ini. Walaupun kita menerima sesuatu yang mungkin tidak enak. Walaupun masalah merundung kita. Tetapi kita mau percaya. Kita mau katakan. Dan hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Saudara hari-hari ini kita melihat bahwa situasi yang sedang terjadi. Mungkin bisa mengesalkan hati. Saudara jika ada orang yang salah mengambil keputusan. Itu berarti tandanya. Bahwa dia mungkin tergolong sebagai orang yang tidak tenang. Tidak sedikit orang yang tidak tenang itu. Bisa mengambil keputusan yang salah. Saudara lihat. Saudara dan saya mengambil keputusan dalam hari-hari ke depan kita. Saya mau makan ini. Saya mau minum itu. Kalau itu untuk kesehatan. Maka kita akan berhati-hati. Kita akan berpikir dua kali lebih daripada itu. Kalau kita mau mengambil tindakan seperti itu. Untuk apa saudara? Untuk kesehatan tubuh kita. Atau untuk karir kita ke depan. Kita akan berpikir dengan tenang lebih dulu. Kita akan berdoa dulu. Supaya kita bisa mendapat ketenangan dalam hati kita. Sehingga ketika kita mengeluarkan keputusan. Kita mengeluarkan kata-kata dalam hidup ini. Maka tidak ada yang salah. Sebab itu saudara, kalau kita mau berhasil di dalam keputusan. Kalau kita mau berhasil dalam segala sesuatu. Maka mari cari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan. Pemasmur sendiri mengakui. Bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tahu ada banyak masalah yang merundung dia. Dia selalu dibenci oleh mertuanya. Saul. Pemasmur juga berkata bahwa dia selalu dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi tenang? Sebab dia mencari Tuhan. Dia mencari Allah yang perkasa itu. Dia tidak pernah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Kita berkata dalam kitab Ibrani. Janganlah menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Sebab firman Tuhan menjanjikan juga. Ibadah itu mengandung janji. Buat hari ini bahkan hari akan datang. Sebab itu sangat bahaya. Jika orang meninggalkan ibadah. Orang meninggalkan persekutuan. Sama saja dengan kita meninggalkan Tuhan. Maukah saudara gagal? Kalau saudara mau gagal. Jawabannya sangat singkat. Saudara bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi saran firman Tuhan hari ini yang kita dengar. Kalau kita mau hebat di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan dia. Yang ketiga firman Tuhan berkata. Dari ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Firman Tuhan berkata. Dari ayat ini. Poin ketiga yang kita mau belajar. Orang yang hebat di dalam Tuhan. Atau kehebatan orang benar di dalam Tuhan. Kalau poin yang ketiga ini kita lakukan. Yaitu menjadi berkat di setiap waktu. Sudara dan saya mungkin berada dalam usia tertentu hari ini. Mungkin kemarin hari saudara baru berulang tahun. Mungkin besok saudara akan berulang tahun. Mungkin hari ini adalah ulang tahun saudara. Tetapi dalam usia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu memanfaatkan waktu itu. Waktu apa yang harus kita gunakan? Waktu untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Karena label kita adalah orang benar. Orang benar akan menghasilkan perbuatan-perbuatan benar. Orang fasik pun akan menghasilkan produk-produk yang fasikan. Saudara dan saya hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebab itu mari biasakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Jangan pernah menyerah jika sekali gagal. Jangan pernah takut untuk mencoba melakukan yang benar. Sebab yang benar itu seringkali dibenci oleh banyak orang. Tetapi sangat disukai oleh Allah kita. Sebab itu jangan dengarkan pikiran-pikiran manusia atau perkataan-perkataan manusia. Yang notabene-nya hanya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau boleh kita pilih, maka pilihlah pilihan yang tepat. Yaitu melakukan tindakan-tindakan benar dalam hidup kita. Satu ayat dalam Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A berkata. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara di ayat yang sebelumnya berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi di dalam ayat ini berkata. Kalau aku hidup. Jadi kalau saudara dan saya yang masih menerima nafas hidup ini dari Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita berdiam diri. Tidak ada alasan untuk kita membuat segala sesuatu hidup kita tidak berguna. Maka hari ini pesan firman Tuhan dalam poin yang ketiga. Kalau kamu jadi hebat di dalam Tuhan. Dikatakan kehebatan orang benar di dalam Tuhan itu ada. Maka lakukanlah perbuatan ini. Yaitu dengan cara menjadi berkat di setiap waktu. Kalau aku hidup, aku akan memberi buah. Sebab itu saudara dan saya terpanggil sebagai orang benar. Yaitu memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada poin-poin penting yang harus kita ambil dalam hidup ini. Yaitu bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Di segala waktu. Kalau hari ini engkau sudah menjadi tua. Maka engkau perlu menjadi contoh bagi anak-anak dan cucumu. Kalau hari ini engkau adalah anak muda. Maka engkau harus menjadi contoh dan teladan sebagai seorang muda. Bagi banyak orang. Kalau hari ini engkau sebagai seorang muda, seorang tua. Siapapun engkau ukurannya adalah menjadi berkat. Supaya kemanapun kita berada, Tuhan memperhitungkan langkah kehidupan kita. Tidak mudah. Tetapi kita harus mencoba dalam hidup ini setiap hari. Jangankan manusia. Kalau kita melihat binatang-binatang peliharaan saja. Mereka mau taat kepada Tuhan-Nya. Mereka mau supaya mereka pun diberi makan oleh Tuhan-Nya. Mereka pun mau dipelihara oleh Tuhan-Nya. Dengan cara apa? Binatang-binatang itu belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan manusia. Dia harus belajar taat kepada manusia atau Tuhan-Nya. Supaya diberi makan. Supaya dia dipelihara. Diberi tempat tinggal. Ini contoh yang terlalu sederhana, Saudara. Bagaimana dengan kehidupan orang benar? Kalau menjadi berkat, maka kita harus terbiasa dengan banyak orang. Kita harus membuang yang namanya ego. Kita harus membuang yang namanya iri hati. Supaya ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan bagi Tuhan kita. Kolose pasal 3, ayat 23 berkata, Apapun yang kita perbuat, perbuatlah bagi Tuhan kita. Sebab tidak ada pun dari manusia yang kita dapat lakukan menyenangkan. Hati Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan bagi Tuhan, semuanya seutuhnya bagi Tuhan. Tuhanlah yang menerima semuanya. Tuhanlah juga yang akan memberkati kita. Jadi poin yang ketiga, kehebatan orang benar di dalam Tuhan. Kalau mau menjadi berkat. Dia mau menjadi berkat di semua iringan waktu dalam hidup ini. Saya percaya Alkitab berjanji. Masa tuanya pun dia akan berbuah. Contoh dari ayat yang kelima belas tadi berkata. Bahwa pohon korma itu ketika sudah mulai besar, maka dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Seperti inilah kehidupan kita. Anak-anak cucu kita, atau orang tua kita, siapapun saudara kita, tetangga-tetangga kita, akan menikmati kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apapun kata firman Tuhan bagi kita hari ini, sangat penting untuk membawa kita menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Poin yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah, kita belajar di ayat 16, Alkitab berkata untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Kehebatan orang benar di dalam Tuhan, jika mau menjadi saksi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mirsa cahaya kasih yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita mau tetap berada di dalam Tuhan. Kita mau tetap beriringan dengan Tuhan. Apapun kata Tuhan, mari kita belajar untuk taat. Firman Tuhan berkata ada satu contoh dari seorang perempuan Samaria, dari kehidupan dia, dari orang yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya. Tetapi dia bisa menjadi berkat yang luar biasa. Kita akan baca dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata, Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Mereka menjadi percaya kepada Yesus oleh karena perkataan perempuan Samaria itu. Apa yang ia katakan? Firman Tuhan mengatakan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat. Jadi saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Tuhan merancang hidup manusia dengan luar biasa. Bahkan perempuan ini yang sebenarnya tidak termasuk dalam golongan, itu pun bisa mendapat perhatian Tuhan yang luar biasa. Dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi saksi yang luar biasa. Alkitab berkata, orang-orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara, jangan melihat hari ini mereka yang mungkin tergeletak di pinggiran jalan, yang masih mabuk. Mereka yang masih hidup dalam pesta pora, masih hidup dalam kegelapan dunia ini. Kita berkata bahwa mereka ini akan binasa dan selamanya akan binasa. Kita manusia tidak bisa menghakimi orang. Tuhan pasti mendatangkan waktu yang tepat untuk orang ini untuk menjadi saksi yang luar biasa. Paulus sebagai seorang yang luar biasa, dia dahulu adalah seorang yang berdosa. Tetapi bagaimana kasih karunnya turun dalam hidupnya? Dan dia bisa menjadi berkat bagi semua orang sampai hari ini. Jadi saudaraku ini berkati Tuhan. Ada empat poin penting buat kita semua, supaya kita bisa menikmati gaya hidup sebagai orang benar yang dikatakan hebat itu, yaitu orang yang benar-benar diberkati di dalam Tuhan. Jadi empat poin penting ini kalau kita belajar dalam hidupan kita, maka kita akan menemukan, sayalah orang yang dipilih Tuhan itu. Sayalah yang ditentukan Tuhan untuk menjadi orang hebat di dalam Tuhan. Jadi ingat, kita harus menjadi orang-orang yang mampu melewati proses. Yang kedua, kita harus dekat dengan Tuhan kita. Yang ketiga, kita berkata jadi saksi. Bahkan yang terakhir, firman Tuhan berkata jadi berkat untuk kita semua. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, pemirsa saya kasih. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini ada buat saudara dan saya di setiap hari. Tinggal bagaimana kita meresponi, kita belajar, dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentukan kepala, kita akan berdoa setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih. Kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bahwa kehebatan orang benar di dalam Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Kami mau belajar dari poin-poin penting dalam kehidupan kami. Bahwa tidak ada satu poin yang Tuhan lewatkan. Kami mau belajar dari orang yang setia melewati proses. Selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi buat banyak orang. Dan kami percaya kehidupan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Berkati pemirsa cahaya kasih yang berada di rumah. Dimanapun mereka berada. Yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang lemah bisa dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan dimanapun mereka berada. Mereka boleh dikuatkan Tuhan dalam segala kondisi. Kami mengucap syukur. Sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Bapak di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Saudara. Saya percaya ketika saudara menyaksikan tayangan ini. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali. Dalam episode-episode berikutnya. Shalom. Sampai jumpa.